Mualaf di kecamatan Sungai Ambawang memiliki sebaran cukup banyak, karena itu Muslimat NU mendistribusikan bantuan Mukenah dan Al-Quran kepada para mualaf tersebut. Kedepannya berkah Ramadan Sungai Ambawang akan terus digencarkan dan menyasar seluruh wilayah di kecamatan tersebut. Banyak cara dilakukan kaum Muslim untuk menimba pahala pada bulan Ramadan seperti yang dilakukan PAC Muslimat NU Sungai Ambawang yang menyebar manfaat kepada mu'alaf, anak yatim, dan kaum du'afa. Bantuan tersebut terdiri dari pendistribusian Mukenah dan Al-Quran bagi mu'alaf yang disebar oleh ranting PAC Sungai Ambawang. Sedangkan sembako dan pakaian baru diserahkan kepada nak yatim dan kaum du'afa. Ketua PAC Muslimat NU Sungai Ambawang, Maisum Sulaiman mengatakan, mu'alaf di Ambawang cukup tinggi, bahkan ada penyuluh yang mengajukan pembinaan terhadap mu'alaf di salah satu desa. Kami lumayan, cuman ini kami ambil dua, karena ini kan masih perdana, dan untuk selanjutnya akan kami rancang juga yang ada di Kelobakong. Karena di sana informasi dari teman yang jadi penyuluh, itu ranta-ranta mu'alaf, dan memang dari teman yang ketua majis taklim itu minta binaan. Harapan kami ini menjadi salah satu program di bulan dari AC Muslimat NU Sungai Ambawang yang bisa membantu teman-teman yang melakukan, terutama di anak yatim, du'afa, dan mu'alaf. Dan harapan kami berikutnya itu lebih tinggi, dan akan ada beberapa yang akan kami ganding. Mustahsyar PCNU Kubur Raya Sujiwo menyambut baik berkah Ramadan ini di tengah sulitnya ekonomi masyarakat, dan melambungnya harga bahan pokok, namun masyarakat tergerak saling membantu. Ketamatan Sungai Ambawang menghimpun para donatur, iuran-iuran dikumpulkan kemudian bisa disalurkan di bulan Suji Ramadan ini untuk kaum du'afa, pakir miskin, mu'alaf, yatim piatu. Dan harapan saya kegiatan seperti ini bisa dilakukan beberapa elemen masyarakat, kelompok masyarakat, dan tentunya masyarakat-masyarakat kita yang memang mempunyai kemampuan untuk berbagi di bulan Suji Ramadan menjelang Idul Fitri di mana... Tuhan Al-Quran berkah Ramadan dirangkaikan dengan duha bersama Khatamin Quran dan Taushya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.